Menekan penyebaran COVID-19, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini berpatroli dan merazia warga yang tidak menggunakan masker. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan tes swab massal kepada seluruh guru sebelum kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka dimulai. Tolong pasang masker, kalau ditambah lagi. Tolong JGTRA itu, ini terlalu banyak ini. Bersama petugas Satwa PP dan Kepolisian, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini melakukan sidak kepada warga yang tidak patuh protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Selanjutnya, Risma mendatangi sejumlah warung makan untuk mengingatkan pengunjung agar menjaga jarak. Warga yang tengah berkerumun pun dibubarkan. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat akan melakukan tes swab massal kepada seluruh guru sebelum kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka dimulai. Tes swab wajib dilakukan para guru mulai dari tingkat SD hingga SMA dan yang sederajak. Tes ini untuk memastikan proses belajar-mengajar aman dari penularan COVID-19. Tes swab kepada seluruh guru ini akan difasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Barat, bekerjasama dengan seluruh pemerintah daerah setempat. Setelah itu beres, baru anak-anak boleh masuk. Di Banten, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diperpanjang selama 14 hari ke depan. Wakil Gubernur Andika Hazrumi berharap perpanjangan PSBB di Provinsi Banten tahap 7 ini dapat menekan angka penyebaran COVID-19. Kami baru saja selesai melaksanakan rapat koordinasi dengan pimpinan daerah di Provinsi Banten khususnya di wilayah Tangerang Raya. Dan berdasarkan masukan dan juga harapan dari pemerintah daerah, khususnya di Tangerang Raya, ternyata PSBB di wilayah Tangerang Raya ini kita perpanjang lagi menjadi PSBB jilid ke-7, di mana kita tidak mau beresiko dalam kapasitas ini dalam kaitan penyebaran COVID-19. PSBB tetap diperpanjang dengan beberapa kelonggaran, tentu mengacu dari keputusan Bapak Presiden Jokowi dengan mengubah gugus tugas menjadi satuan tugas, di mana dibagi menjadi satuan tugas COVID-19 dan juga satuan tugas pemulihan ekonomi di daerah. PSBB tap 7 ini berlangsung mulai 26 Juli hingga 8 Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV